musik 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 dan kalau dibilang bahwa alat penyikurang ini sedikit saya buka sedikit lah, sebenarnya saya gak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya ini contohnya, ini adalah foto Peggy tahun 2016 ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana di foto dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP di dalam BAP, terus menyebutkan bahwa ya ini apa Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, dimana mohon maaf bapaknya Peggy, itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia, bukan sebagai Peggy tapi sebagai Robby, yang dibilang adalah keponakan dia BAP juga udah kita ambil, tanda kutip tanda tanya kalau emang itu anaknya kalau emang itu tidak ada masalah kenapa harus pakai nama yang lain sekarang baru dibilang itu anak saya anak saya tidak bersalah boleh tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati terima kasih Terima kasih telah menonton